Intro Dari Haryan Tribun News Diberitakan 3 negara di Eropa mencatat jumlah kematian tertinggi dalam sehari akibat virus corona Di Itali terdapat 368 orang meninggal dunia dalam sehari sehingga jumlah total kematian mencapai 1809 orang Sedangkan di Spanyol mencatat 97 orang meninggal dunia sehingga menambah jumlah total kematian menjadi 288 orang Dan di Perancis melaporkan 29 orang meninggal dunia dengan jumlah total 120 orang Inggris juga mencatat rekor 14 orang meninggal dunia dengan jumlah total 35 orang Eropa kini mencatat pusat pandemi virus corona kata kepala badan kesehatan dunia Doktor Tetros Adhanom Geberies Yesus Mengimbau upaya yang lebih agresif Mobilisasi komunitas dan pembadasan sosial untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa Jangan biarkan api ini terus menerus membakar katanya Spanyol negara Eropa terdampak terparah setelah Italia melaporkan lonjakan angka terinfeksi sudah mencapai 4.231 kasus Perdana Menteri Petrol Senses mengatakan status yang akan berlaku sejak Sabtu hingga 2 minggu mendatang Pembadasan di wilayah perbatasan di Eropa mulai diperlakukan demi menahan laju penyebaran wabah Lebih dari 1.132 ribu limaran seorang telah didiagnosis posisif COVID-19 di 123 negara di seluruh dunia Menurut data WHO, angka fasilitas telah mencapai lebih dari 5.000 Angka yang disebut Doktor Tetros sebagai tahapan tragis Eropa kini telah menjadi pusat pandemi dengan angka kasus dan kematian yang melampaui jumlah Di luar Eropa selain China katanya Lebih banyak kasus kini dilaporkan setiap harinya Lebih tinggi ketimbang angka di China di puncak epidemi Saat pengumuman statusnya di Spanyol Sanchez mengatakan pemerintah akan mengerahkan semua sumber daya negara Untuk melindungi kesehatan warganya Pengerahan itu akan memungkinkan pembatasan pergerakan warga Perintah evakuasi dan pembatasan akses ke tempat-tempat tertentu Juga menginterpensi ilusi selama 15 hari Kemenangan bergantung pada setiap orang katanya Kepahlawanan adalah soal mencuci tangan dan tetap tinggal di rumah Perjalanan untuk urusan yang tidak penting ke Spanyol harus dihindari Kata kantor negeri Inggris Italia sudah memperlakukan lockdown atau penutupan di tingkat nasional Sementara itu tidak diindakan Setidaknya ada 10 negara Eropa yang menutup perbatasan termasuk Denmark Penutupan perbatasan untuk warga negara asing sejak Sabtu Republik Cikgu melarang warga negara asing masuk ke negaranya Kecuali yang memiliki izin tinggal Melarang warga negaranya untuk keluar Slovakia menutup perbatasan untuk warga negara asing Kecuali yang memiliki izin tinggal Australia menutup perbatasan darat dengan Italia Untuk sementara warga negara asing Kecuali mereka yang memiliki sertifikat kesehatan yang baru Dikeluarkan 4 hari belakangan Tidak ada perbatasan bagi warga negara Australia Austria Ukraina menutup perbatasan untuk warga negara asing Kecuali diplomat untuk 2 pekat Hungaria menutup perbatasan darat dengan Austria dan Slovenia Polandia menutup perbatasan bagi warga negara asing Melayu Minggu Belgia, Perancis, Swiss dan sebagian Jerman Menyusul negara Eropa sebelumnya telah Lebih dulu menutup sekolah Ada pembatasan kegiatan Yang mengumpulkan banyak orang dan upaya lain Untuk menutup bioskop, rumah makan dan bar Bundesliga, salah satu dari liga terbesar Eropa Yang masih berlanjut akan menghentikan pertandingan Di 2 divisi teratas Melayu Selasa Museum Love Race di Paris Museum seni terbesar di dunia Mengumumkan kerencana penutupan Melayu Jumat Menara Eiffel juga akan ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!